Presiden Joko Widodo Jokowi memanggil beberapa menteri untuk rapat terbatas terkait perdagangan tanaman narkoba Kratong di Istana Negara, Jakarta, Kamis 20 Juni 2024. Hal ini diungkapkan Kepala Staff Kepresidenan Muldoko sebelum rapat. Muldoko menjelaskan ada tiga hal yang dibahas. Pertama terkait tata kelola tanaman Kratong, melihat belum ada standarisasi pengembang biakan. Kedua mengenai tata niaga, supaya ada aturan maik dalam perdagangan mendatang. Muldoko juga menyebut hal ini perlu dipercepat supaya bisa memberikan kepastian kepada para stakeholder. Ketiga mengenai penggolongan, di mana menurut Muldoko masih pada perbedaan pandangan antara BNK dan hasil riset dari BNK. Berikutnya yang ketiga masalah penggolongan, masih ada perbedaan antara BNK dengan hasil riset dari BNK. Menurut Muldoko prospek, perdagangan tanaman Kratong cukup menguntungkan, karena tanaman ini telah menjadi penopang ekonomi 18 ribu lebih keluarga. Dalam rapat itu terpantau juga dihadiri Menko Perekonomian Ailangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Sulky Flih Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sedikit.